Ya ini kan proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang di Sandra sehingga proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri saya kira sangat bagus saya sangat mengapresiasi dan nanti ini akan dibawa dari Yaguru ke Rumah Sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya sehingga setelah itu akan diterbangkan Dalam setiap kegiatan di Papua saya selalu menekankan agar didampingi oleh pihak aparat keamanan Dalam membangun infrastruktur jalan, membangun jembatan atau pilot yang membawa logistik sampai ke Nduga, sampai di Wamena, sampai di Puncaknya semuanya harus ada dikawal oleh TNI maupun Polri untuk keamanannya Membangun jembatan juga harus ditunggui oleh aparat keamanan sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada lagi peristiwa penyanderaan seperti ini Ya saya rasa itu Ya tidak perlu disampaikan tapi ada proses negosiasi Terima kasih